Saya baru saja download ini, salah satu contoh iklan dalam bentuk media masa atau print. Yang kemarin yang sudah saya jelaskan, kita harus memperhatikan pesan Yang akan atau yang ingin kita sampaikan kepada pelanggan, agar pelanggan itu memahami apa yang ingin kita sampaikan, memahami apa yang kita tawarkan, memahami produk-produk kita, jasa-jasa yang kita tawarkan. Nah seperti ini, ini ada brosur untuk Tiki, brosur oleh Tiki, Tikindo, Career Logistics Distribution, jadi disini dia mencantumkan apa saja sih jasa-jasa yang dia tawarkan. Jadi disini harus jelas, dia menawarkan jasa-jasa apa, sehingga tidak akan terjadi kebingungan oleh konsumen. Jika konsumen ingin melakukan layanan yang lain, menginginkan layanan yang lain. Sekarang seperti ini, kalau kita hanya mencantumkan, kalau si Tiki ini hanya mencantumkan kiriman saja, melayani kiriman, tapi tidak dengan detail. Kiriman apa saja yang dia layani, otomatis akan menjadi kebingungan oleh si pelanggan. Nah, oleh sebab itu, kita sebaiknya secara rinci mencantumkan apa-apa saja yang kita tawarkan kepada pelanggan, sehingga dia tidak akan bingung. Apalagi diperjelas lagi, sekarang disini ada dokumen, nah dokumen apa saja yang bisa dikirim oleh si Tiki. Karena apa dokumen itu banyak tentunya, entah dokumen yang tidak mempunyai kekuatan hukum, entah dokumen yang mempunyai kekuatan hukum, sehingga harus diasuransikan. Jadi disini dia sudah menjelaskan panjang lebar, bahkan mencantumkan jasa asuransi untuk dokumen-dokumen yang memang secara legal itu berkekuatan hukum. Selain itu, dia juga ada layanan-layanan yang lain, seperti garansi untuk kecepatan waktu pengantaran, ketapatan waktu pengantaran. Di sini dia juga mencantumkan pesan-pesan yang menarik, karena bisa dikatakan ini sebagai motonya dia. Iya, maaf itu tadi, enggak, enggak offline, itu tadi ada masalah koneksi, biasa jam-jam segini. Itu pemutusan sementara, maaf ya. Jadi disini seperti kita lihat, tarif pasti lebih murah, pick up free service, cepat, cemat, selamat, dan lain sebagainya. Jadi disini dia mencantumkan pesan-pesan, kata-kata yang bisa menarik pelanggan. Yang bisa, istilahnya, pelanggan, pasti mengintipkan sesuatu yang, jika itu untuk kiriman, sesuatu yang cepat, sesuatu yang murah, sesuatu yang tepat sasaran. Nah, seperti itu. Waalaikumsalam, Mbak Dina. Ya, benar, kayak iklan. Cepat lagi, Mbak Desi ada ya. Mbak Dina tadi ada, Mbak Siti tadi. Oke, lengkap. Sip. Nah, yang lebih jelas lagi, sekarang kalian lihat disini. Disini dia juga mencantumkan kantornya, alamat kantornya. Ini berarti, kalau dari bauran pemasaran kemarin, ada yang namanya place. Nah, disini dia sudah memenuhi syarat dari bauran pemasaran, yaitu ada tempatnya, ada kantornya, entah kantor pusat, entah kantor cabang, terus juga, apa namanya, kontak yang bisa dihubungin, dan lain sebagainya. Nah, jadi, ini salah satu contoh, jika kita ingin meluat sebuah iklan, yang ini contohnya di selebaran, brosur dalam media kita, seperti itu. Nah, kalau media iklan, ya lain lagi, nanti ketika kita tetap muka, mungkin kita akan ada kesempatan untuk menganalisis iklan di televisi. Kita bisa download salah satu iklan nanti ya, dan kita analisis sama-sama di kelas untuk tetap muka selanjutnya. Well, sekarang, sebelum kita masuk ke aspek-aspek dasar kunci analisis komunikasi pemasaran, ada yang ingin ditanyakan? Halo? Oke, kalau menurut di buku panduannya, di modulnya, aspek-aspek dasar kunci analisis komunikasi pemasaran, itu dibagi menjadi tiga bagian. Nah, yang pertama adalah, yang sekarang akan kita bahas, yaitu strategi pemasaran dan perilaku konsumen, dan yang kedua adalah, dan yang ketiga adalah, mana yang ketiga, ini, riset pemasaran. Nah, untuk yang hari ini, kita akan membahas tentang strategi pemasaran dan sedikit tentang perilaku konsumen, jika waktunya mencukupi. Oh, lupa mau tanya apa? Iya. Diingat lagi ya, mau tanya apa? Mbak Siti. Oke, oke. Jadi, untuk yang kali ini, kita akan bagi menjadi dua. Yang pertama adalah, strategi pemasaran, dan yang kedua, perilaku konsumen. Pertama, strategi pemasaran. Apa sih strategi pemasaran itu? Apa sih sebenarnya strategi itu? Apa, apa strategi itu? Strategi saja, bukan strategi pemasaran. Ini modul 4. Ya, ini masih modul 4. Strategi, taktik, cara, taktik. Terus, hanya taktik saja. Sebenarnya strategi itu, kita menentukan atau kita merencanakan langkah apa yang akan kita lakukan. Secara umum, strategi itu rencana kita. Rencana yang akan kita lakukan. Rencana apa yang akan kita ambil. Benar. Nah, kalau untuk strategi pemasaran, itu dia merupakan proses di mana pasar sasaran diidentifikasi dan dipilih. Sedangkan menurut Smith, BWN, Pufford, strategi komunikasi pemasaran itu menentukan pesan atau rangkaian pesan yang harus disebarkan pada target audiens tertentu melalui optimalisasi bauran komunikasi. Jadi, yang untuk pengertian pertama, itu adalah untuk strategi pemasaran. Jadi, prosesnya. Proses di mana kita mengidentifikasi pasar kita. Menganalisis pasar kita. Dan kemudian memilih sasaran kita. Sedangkan setelah kita melakukan strategi pemasaran, kita harus melakukan strategi komunikasi pemasaran. Ingat kemarin, komunikasi pemasaran merupakan bagian dari proses pemasaran. Jadi, untuk strategi komunikasi pemasaran, itu kita menentukan pesan atau rangkaian pesan yang akan kita informasikan kepada konsumen. Dengan cara-cara yang efektif. Sehingga kita bisa mengoptimalkan apa yang kita miliki. Dan bisa memaksimalkan apa yang ingin kita dapatkan. Itu fungsi dari strategi komunikasi pemasaran. Yang selanjutnya, disini kita ada yang namanya segmentasi pasar. Disini segmentasi pasar itu merupakan usaha dalam mengelompokkan pasar yang utama untuk menetapkan sekumpulan atau kelompok pembeli tertentu. Jadi, jangan dipikirkan kalau pasar itu hanya tempat seperti pasar tradisional. Jadi, hanya tempatnya saja, bukan yang seperti itu. Tapi, pasar disini adalah pangsa pasarnya, konsumennya, dan segala hal yang ada di dalamnya. Nah, iya, jadi pasar tidak hanya tempat berdagang saja. Seperti itu yang disini untuk segmentasi pasar ya. Tapi, sasaran kita. Jadi, jangan dipikirkan ini seperti pasar, apa ya disini? Aku tidak tahu pasar-pasar disini. Atau kalau di Indonesia ada pasar tradisional, ada tanah ambang, dan lain sebagainya. Bukan yang seperti itu. Tapi, disini pasar itu adalah si konsumennya. Dan segala hal yang berkaitan dengan si konsumen. Entah daya belinya, entah permintaannya, entah penawaran-penawaran yang telah ada, seperti itu. Jadi, kita harus mengidentifikasi pasar yang ingin kita masuki. Dan itu adalah pasar secara global. Yang pertama untuk segmentasi pasar. Pasaran ini. Nah, untuk target pemasaran, itu proses di mana suatu segmen. Proses di mana suatu segmen khusus terpilih, dan rencana pemasaran selanjutnya, yakni mengembangkan untuk mencukupi kebutuhan para pembeli yang potensial di dalam segmen yang terpilih tersebut. Jadi, setelah kita menentukan pasar mana yang kita pilih, kita membagi-bagi pasar tersebut berdasarkan segmen-segmennya, berdasarkan kategori-kategorinya. Ini permintaannya apa saja, ini daya belinya bagaimana, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita membagi-bagi dalam beberapa segmen, kita mentargetkan segmen mana yang ingin kita masuki. Itu untuk target pemasaran. Nah, setelah kita menentukan segmen mana yang ingin kita masuki, mulailah kita memproses, yang namanya sebelum memproduksi, otomatis merencanakan apa yang kita produksi. Nah, dari segmenasi tersebut, kita akan tahu apa yang ingin kita produksi. Mulailah proses itu tadi. Mengerti? Atau ada yang ingin ditanyakan? Sampai sini. Ini diagram proses pemasaran. Di sini ada mass market-nya, jadi ini pasar secara utuhnya. Di sini ada pasar yang gede, pasar yang utuh. Kemudian kita segmenkan, kita bagi-bagi kelompok. Ini pasar yang sudah disegmentasi, ini juga yang sudah disegmentasi, ini juga, ini juga, ini juga. Berdasarkan kategori-kategori yang ketika kita di pasar, kita akan mengelompokkan dengan kategori-kategori yang sudah kita siapkan. Tergantung kamu bergerak di bidang apa. Kamu bergerak di produsen apa, seperti itu. Jadi, kita sudah menyiapkan, kita akan mensegmentasi pasar itu yang seperti apa. Nah, ini kita segmenkan. Segmentasi, segmentasi, segmentasi. Ini segmen-segmennya. Nah, setelah itu, kita targetkan segmentasi mana yang akan kita pilih. Dari sini tadi, inilah. Kalau dari gambar ini, kita pilih ini. Ini kita targetkan. Kita mau masuk segmen yang ini. Nah, yang perlu diingat dan yang perlu dipertimbangkan, kita tidak hanya serta-merta memilih target pasar itu berdasarkan, oh, iya, daya beli masyarakat ini atau daya beli konsumen ini.